Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah Tiga golongan yang doanya sulit ditolak Al-Mulk disebutkan dalam riwayat Memberikan cahaya di alam kuhur Makanya senahnya sebelum tidur, baca Al-Mulk Kalau mau latihan dulu, misalnya Ayat kursi boleh Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu Ayat kursi Al-Baqarah 255 Kemudian setelah itu ada tiga kul Mu'awadzat thalath Ya ada kul huwallahu ahad Al-ikhlas Kul a'udhu birabbil falak Kul a'udhu birabbin nas Itu hadisnya jelas Sebelum tidur kita baca itu Tapi itu gangguan Gangguan pengantar dalam tidur dunia Tidur yang pendek Yang mungkin besok bangun lagi Supaya gak diganggu Diganggu setan Setan itu kan dahkan dalam tidur pun dia beraksi Setan dalam tidur pun mengganggu Makanya ada yang mimpi buruk Ada yang kemudian Bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga Tidur masih mencela Kok orang-orang kamu nih Tidur tuh Ya berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai Makanya coba kalau ingin enak itu gini Mau tidur itu istighfar dulu Enak itu nanti Enak betul Masya Allah Istighfar 70-100 kali Sampai mendapatkan kekhidmatan fikirnya Nabi aja istighfar Setelah itu kemudian Biasakan baca Al-Quran Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi Ayat kursi Kul Allah Al-Falaq An-Nas itu anak-anak Kalau sudah mulai dewasa Apalagi sudah balik ke atas Seperti kita saat ini Maka naik levelnya Baca Al-Kahaf Ya Ya itu kalau malam Jumat Baca Al-Mulk Setiap malam Al-Mulk sebelum tidur Di antara Fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur Saat tidur yang panjang Sebelum masuk Alam bangkit itu Jadi kalau di dunia tidur Bangun lagi besoknya Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat Supaya cahaya dapat terus Dapat-dapat dijaga oleh Allah Salah satu kemuliaannya Surah apa? Al-Mulk Ada lagi surah Yusuf misalnya Surah 12 Ya tadi Al-Mulk 67 Yusuf 12 Surah Yusuf itu disebut oleh para ulama Kandungannya bisa mengentaskan kesedihan Bukanlah sedang gelisah Antum ada masalah di kantor Atau di rumah tangga Dengan anak-anak Anak-anak kurang nurut Kurang baik Macam-macam Ambil wubuk Buka mushab Ngadab kiblat Baca surah Yusuf Baca-baca Ada itu Rajin nih baca-baca tafsir itu Ya begitu kita baca Riwayatnya tersambung Banyak Itu kalam para ulama Disampaikan dari riwayat-riwayat yang sambung sebelumnya Banyak kemuliaannya Nanti Al-Baqarah Al-Imran Yang rajin baca Al-Baqarah Al-Imran Itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti Dalam hisab Itu dua surah itu Itu akan menjadi pelindung Seperti awan Ka'annahuma gomamatan Dua surah itu akan menaungi Para pecinta Al-Baqarah dan Al-Imran Saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat Dipanas ya luar biasa Terik ya capeknya Semua orang itu udah gak peduli Yang penting pengen dihisab segera Pengen dihisab segera Tapi ada tujuh golongan yang santai aja Cuman golongan ini gabung dengan yang lain Tenda besar Tenda besar Ya Itu hanya besar Tergabung tujuh golongan Sabah atun Ya villuhumallahu fizzilin Yawmala villla illa villu Tujuh golongan Ya mereka akan dilauhi oleh Allah di hari kiamat Saat laungan itu sulit didapatkan Siapa mereka diantaranya? Al-Imamul Adil Pemimpin yang adil Imam itu banyak Dalam konteks besar Kenegaraan Turun ke bawah Sampai ke rumah tangga Ya Kalau adil kita Di dunia Doanya sulit ditolak Ya Talatatun La turaddu da'watuhum Di Al-Bukhari Riwayat Abu Hurairah Tiga golongan yang doanya sulit ditolak Satu Al-Imamul Adil Al-Imamul Adil Pemimpin yang adil Ya Termasuk di rumah tangga Kalau adil Kalau baik Atau naik lagi di masyarakat RT, RW sampai ke atas misalnya Ya Yang kedua As-sa'i mahatta yuftira Orang yang biasa puasa Dari mulai puasa Sampai buka Kalau benar puasanya Itu masya Allah Membuka pintu doa Cepat dikabulkan Yang ketiga Da'watul mazlum Doa orang yang terzolimi Di saat anda terzolimi Dengan benar-benar Perbuatan zolimnya Bukan zolim yang direkayasa Ya Bukan zolim yang direkayasa Ya Aku terzolimi Tapi direkayasa misalnya Bukan itu Zolim yang betul Begitu terzolimi Dia berdoa Makanya saat ada perasaan Gak enak Bu Ini biasanya sering Jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya Ibu suka gak enak Dengan perlakuan anak Padahal ibu yang mengandungnya Ibu yang memberikan asinya Ayah yang mencari nafkahnya Dan sebagainya Tiba-tiba anak membentak Anak ada hal yang tidak menyenangkan Nah itu puncaknya kita Barangkali Lewat wasilah itu Doa akan dikabulkan Jangan marah ya anaknya Stigfar dulu Berdoa Boleh Doanya langsung kepada anaknya Minta Ya Allah Jadi kan anak saya soleh Ya anak ayo anak Soleh ya Soleh Ya Mama kok gak marah Soleh Itu marahnya mama Soleh insyaallah Sukses ya Insyaallah Ya Allah jadikan dia sukses Ya Allah jadikan dia soleh Ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia Gitu caranya Itu indah Itu yang dikerjakan oleh seorang ibu itu Sedang masak Bapaknya terima tamu Tamu kehormatan besar Ibunya masak Jadi masakan tuh Tiba-tiba anaknya datang Dari padang pasir main Ini kisah nyata Bawa pasir pak Kau ibunya Umi 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 Disiram makanan pake pasir Astagfirullah Kalau ibu jadi ibunya Kira-kira responnya apa? Alimanihnya Lihat-lihat-lihat Kata ibunya apa? Entah Ithab illal haram Takunu imam manfi Nah Kamu pergi ke masjid haram Jadi imam sana ya Kamu pergi ke masjid haram Jadi imam sana ya Sampai sekarang Anak itu ketua Dewan imam Di dua masjid suci Masjid al-haram dan masjid nabawi Karena peristiwa itu Dia adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudis As-Sudis Alhamdulillahi Rabbil Adamin Itu yang Kadang agak mirip lah Begitu gitu As-Sudis Itu doa ibu itu Dari peristiwa tadi itu Ibu misalnya Bisa aja kejadian disini Oh demikian Kamu pergilah Ke tanah suci di imam Ya kalaupun gak di tanah suci Tanah kusir kan Bisa anur Al-hikmah gitu kan Bismillah Bersi ya Bersi ya